Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game game simulator Indonesia Oke sesuai di judul kita akan ke markas yang berada di map tempel ya ini markasnya dari Mas Ardiputra Pandawa untuk status markasnya ini adalah free bagi kalian yang berminat dengan markasnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan kita sedang berada juga di markas STFC ya ini juga dari Mas Ardiputra Pandawa untuk markasnya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja tanpa berlama-lama lagi langsung ini aja kita mulai ya untuk markasnya ini Masya otw ke markasnya dan disini habis hujan ya teman-teman ini kita langsung lewat sini saja supaya enggak terlalu lama untuk durasinya karena untuk putar balik di depan itu agak terlalu lama yang nanti dan disini bekas air hujannya itu cakep banget ya juga disini ini mengingatkan saya dari game GTA selet yang di mod grafik itu seperti ini untuk asfalnya Hai nias pangnya sangat mengkilap sekali seperti kaca tapi ada semacam genangan air nah ini ketika kita sedang ke trayek eh itu Yogyakarta sampai Semarang saya sarankan itu memilih trayek itu saja ya karena untuk jarak markasnya itu lumayan deket jadi enggak kejauhan kalau kalian jalan itu dari Semarang ke Yogyakarta itu harus melewati kota mana ya Oh ya intinya kota setelah Semarang ya yang sebelum map temple ini kota apa ya lupa saya ya intinya itu ketika kita ingin cepat-cepat ke markasnya itu kita harus melewati dari rute Yogyakarta menuju ke Semarang ya teman-teman untuk markasnya nanti di kiri jalan kalau dari Yogyakarta kalau dari tempat kita berada ini berada di kanan jalan ya jadi kita nanti harus putar balik dan ini kita lurus aja di depan itu ada semacam gapuro perbatasan ya perbatasan ya terluru PC ini kapan-kapan kita akan membuat delivery ya mungkin tentang eh dari PO persona indah di eh mod ini waduh kasihan trafiknya itu kita tabrak ya dari belakang nih kita langsung lurus aja dan nanti untuk markasnya ini enggak terlalu jauh ya teman-teman jadi lumayan deket gitu tapi lebih deket aduh nah bro dong tapi lebih deket lebih deket itu sama ini ya Yogyakarta ke Semarang jadi lebih dekat tapi kalau kita mau mulai dari awal dari terminal Yogyakarta itu juga jauh ya bentar kita cek dulu pernah enggak 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 pakem Oh iya markasnya bisa eh oh iya masih lurus ya kayak masih lurus temen-temen kita labrak saja enggak papa trafiknya kita melawan harus aja biar cepat ya nanti Oke kita lihat dem Oke mantap Nah setelah ini kita akan belok ke kanan biasanya kan ada semacam tempat berhenti ya Nah di sini ada animasinya animasi itu ya eh paleng gitu nah untuk animasinya ini bisa terbuka dan terutup gitu pokoknya kalian tungguin saja nanti sampai terbuka semoga kalian bisa masuk ya Nah ini keren banget markasnya itu bisa masuk ke dalam ya pokoknya mantep banget ini untuk markasnya dan juga markasnya ini ringan ya enggak terlalu berat seperti markas-markas pada umumnya ya untuk markasnya itu disini namanya markas anugerah gemilang grup ya ini ceritanya kita habis beli bus Zawinatrans nanti kita akan ubah ke PO kita ya mungkin nanti kita akan buka dari segmen pariwisata dan disini untuk truknya banyak banget ya ada tiga tiga truk yang berwarna Oh empat ternyata tempat ya Oh empat truk ya ternyata disini ada truk namanya julukannya apa ini bungsu lalu ada ini Laskar ngapak lalu ada truk apalagi nih pokoknya banyak ya di sini truknya jadi bagi teman-teman yang pencinta truk mania ini wajib download yang untuk markasnya ini ada sahabat al-apa ini alwas alwas apa-apa itu yang tahu komennya dan disini ada fast delivery alon ya jadi ini truknya berwarna merah keren banget disini dan disini juga ada muatan cabe disini karena mungkin ini tempat pengiriman cabe gitu biasanya kan markas itu gitu ya kebanyakan cabe ini mantep sekali untuk markasnya apalagi ini cocok banget untuk bagi kalian yang mungkin mabar ini cocok banget karena untuk tempatnya itu sangat luas bagus apalagi mabar dengan mod code name truk ya yang sudah ada itu nah disini ada apa ini Oh seperti ini ya toko gitu disini ada aksesorisnya disini ada mbak-mbaknya dan disini juga ada velg velgnya lengkap ya lalu yang terakhir itu ada ini ya sepertinya ini kantin sepertinya jadi ini cocok sekali bagi kalian ya ini ada kantin mantep ya ini dan disini ada semacam gasebu atau tempat lesehan yang mungkin disini ada semacam sopir-sopir mungkin lagi menunggu dari muatannya dan ini kerennya bisa masuk di dalamnya sini ya untuk Oh enggak bisa ya ternyata saya kira bisa ternyata nggak bisa dan disini ada semacam gelas-gelas itu mungkin kopi ya mungkin kita naik ke atas meja dong sebentar sebentar kita akan coba ya parkirkan bus kita itu di tempat cuciannya apakah bagus untuk tamna kita parkirkan dulu kita mundur ini keren banget ya busnya nanti kita rencananya akan sedikit ubah untuk mungkin liverynya mungkin kita akan maju di tempat cucian kita akan maju dikit kita mundur lagi oke mantap aduh enggak pas dong enggak pas enggak pas enggak pas enggak pas teman-teman ini untuk proses truk ya tapi enggak apa-apa ya mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang mereview markas terbaru ya dari Mas Ardi Putra Pandawa dan bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizio tencel salam buset mania kekurangan